Pemirsa Papua Barat Daya telah menorehkan sejarah baru sebagai provinsi termuda di Indonesia. Namun keberanian dan semangat muda juga tercermin dalam semangat pengembangan olahraga, khususnya Panjat Tebing, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, mengungkapkan hal ini saat melantik pengurus FPTI Papua Barat Daya pada 18 April 2024 di salah satu hotel di Kota Sorong. Sebagai provinsi termuda, Papua Barat Daya telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung perkembangan olahraga, terutama dalam mengembangkan potensi Panjat Tebing. Hal ini merupakan langkah yang positif menuju pengembangan potensi atlet muda di daerah ini. Panjat Tebing sebagai cawang olahraga tidak hanya menuntut keberanian dan kekuatan fisik, tetapi juga mengasah keterampilan mental, ketangkasan, dan kerja tim. Dengan menjadi olahraga yang diminati, Panjat Tebing menjadi sarana yang efektif untuk melatih disiplin diri dan kepercayaan diri pada generasi muda Papua Barat Daya. Dalam upaya meningkatkan prestasi atlet Panjat Tebing Papua Barat Daya, Yemi Wahid mengungkapkan dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang kuat, potensi atlet muda Papua Barat Daya dapat ditingkatkan dan prestasi gemilang di kancah nasional maupun internasional dapat diraih. Melalui pelantikan pengurus FPTI Papua Barat Daya, diharapkan akan terbentuk kerjasama yang erat antara berbagai pihak untuk mengembangkan dan membajukan olahraga Panjat Tebing di Papua Barat Daya. Dengan Papua Barat Daya, itu punya kesemahan. Kesemahan yang paling utama adalah sama-sama anak buksu. Kalau Papua Barat Daya, itu anak buksu provinsi di Indonesia, provinsi termuda. Panjat Tebing juga adalah campang olahraga termuda yang paling baru, yang sudah mendapatkan tiket untuk ke Olimpian. Dulu-dulunya, Indonesia hanya bisa memirinkan atlet dalam tiga campang olahraga saja. Buru tangkis, ya salah kita selalu melihat. Buru tangkis yang perajai, ajang-ajang kejuaraan internasional. Lalu kemudian panahan dan angkat besi. Sekali ini, Panjat Tebing telah mendapatkan dua tiket untuk gelagang internasional. Ada penerbangan besar kesemahanan kemudian kita. Ada semangat untuk bisa berharungan dengan bangsa dan negara di dunia internasional. Jadi Pak Gubernur, hanya ada dua kacang, yang di dunia, di mana sebuah negara bisa mengibarkan bendera nasionalnya. Yang pertama adalah ketika kepala negara atau presiden dari negara tersebut melakukan official visit atau state visit, kunjungan kedegaraan ke negara lain. Nah, bendera kita akan bertudar bagi negara tersebut. Yang kedua adalah ajang olahraga. Ketika akhir kita mempersebarkan negara limas dan kemudian berdiri di podium tertinggi, disanalah kita akan merasakan betul kebahagiaan menjadi bangsa Indonesia. Ketika langsung kemudian berdiri di perniagaan dan berah kita dikeret naik ke atas. Nah, jadi saya yakin bahwa Papua Barat Daya bisa memberikan banyak sekali akit-akit kamu karena melihat potensi manusianya yang secara fisik ya, kuat-kuat. Jadi kalau memandangnya maklum kekuatan fisik terutama di upper body. Atasnya harus kuat. Nah, dengan pembinaan yang sistematis, kita berharap bahwa akan banyak akit-akit baru yang bisa dihasilkan dari Papua Barat Daya. Dengan semangat mudah dan komitmen yang tinggi, Papua Barat Daya siap melangkah lebih jauh dalam dunia olahraga, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih prestasi. Saya Mifin Jalang, CWM Channel